Pembelian penyadang disabilitas mengikuti vaksin Vaksinasi Merdeka Semeru yang digelar oleh Kepolisian Resort Tuban selasa 10 Agustus 2021. Pelaksanaan vaksinasi berlangsung di Gedung Serbaguna Sanika Satyawa Dama Polres setempat. Vaksinasi juga dilaksanakan serentak seluruh jajaran Polda Jatim yang dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Timur Hoviva Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Polniko Avinta, dan Pangdam Brawijaya Majen TNI Suharyanto secara virtual. Kapolres Tuban AKBP Darman mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Merdeka Semeru ini dilaksanakan dalam rangka menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76. Pada pelaksanaan vaksinasi Merdeka Semeru hari ini, Polres Tuban mentargetkan sebanyak 50 orang penyadang disabilitas. Namun kali ini jumlahnya 99 penyadang disabilitas sehingga melebihi target. Pihaknya juga menambahkan untuk penyadang disabilitas yang belum melakukan vaksinasi, maka akan dilakukan dengan cara door-to-door. Sebab para penyadang disabilitas juga berhak untuk divaksinasi COVID-19 dalam rangka untuk menciptakan herd immunity. Ini akan saya jelaskan, hari ini dilaksanakan secara serempak pelaksanaan vaksin Merdeka dalam rangka menyongsong ke-7 basis yang dilaksanakan serempak ke seluruh jajaran Polda Jawa Timur. Tadi Pak Kapolda sudah menjelaskan, hari ini ada 5.000 lebih warga di Rebel yang mendapatkan vaksin. Kemudian Pak Kapten Budban, hari ini targetnya 50, namun pelaksanaan hari ini melebihi target, yaitu 99, baik dari penarung, 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 penarung. Alhamdulillah, tadi sudah saya tanyakan Pak Puanti, kurang lebih ada 400, nanti yang kekurangannya nanti kita akan datang ini door-to-door kita raksanakan vaksin. Karena mereka juga mendapatkan haknya untuk dilaksanakan vaksin dalam rangka pendidikan COVID-19. Kalau secara total mungkin ada data berapa dalam penutupan? 400-an, tadi Pak Bupati sudah menyampaikan ke saya ada 400-an. Nanti sisanya kita akan datangi door-to-door. Kalau 5 ribuan, nanti kita sampaikan kepada Kapolsek. Nanti kalau ada pelaksanaan vaksin di desa-desa, kita laksanakan door-to-door. Sementara itu, salah satu penyadar disabilitas Satria mengaku senang mendapatkan vaksinasi COVID-19 di Mapolres, Tuban. Siswa kelas 3 SMP SLBC Autis Negeri Tuban itu juga mengaku tidak merasakan sakit ketika divaksin. Sebatas diketahui, pelaksanaan vaksinasi Merdeka Semeru bagi penyadar disabilitas itu juga dihadiri oleh Bupati Tuban Aditya Lintra Fadiski. Dan kodi 0819 Tuban, Lintra Infantori Filiala, Romadol. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV menghabarkan.